Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat subscriber Kita bertemu lagi bersama Nagato Channel Yang di pagi hari ini Kebetulan ya Saya mau Mengawinkan Bertina saya nih Yang kebetulan Lagi Birahi ya Ini ciri-ciri Bertina ya Yang lagi birahi Ciri-cirinya seperti ini Dan kita gak dipaksakan kawin juga Dia udah minta kawin sendiri Nah ini pejantanya ini Kawan-kawan ya Kalau misalkan Bertina udah Birahi Kita gak usah dipaksakan Ataupun Kita Biasanya kita Diikat ya Pakai tambang Jadi Itu namanya Bertina belum birahi Nah kalau Bertina udah birahi Ciri-cirinya seperti ini Tuh Itu dia udah Minta sendiri nih Kawan-kawannya Tanpa harus kita Paksakan Dia diem aja tuh Nah Bertinanya itu Nah Pejantanya juga ini udah Siap tuh Udah siap Kawin ya Udah siap Mengawini nih Langsung Jadi ini Sistem Kita umbar ya Cara pengawinannya Jadi gak kita Sekat Di bawah itu Kita pakai tali Jadi kita gak usah Jadi kita Sistemnya Seperti ini Kita umbar aja Di kandang Biasanya Kalau bertina Ada empat Atau dua Juga bisa Kalau misalkan Bareng-bareng Kita kawinkan Jadi nanti Pejantanya itu Milih sendiri Mana yang udah birahi Ya Intinya mana yang udah Siap Buat kawin Jadi seperti itu Nah ini Contohnya seperti ini Ini Bertina yang Siap kawin Ya seperti ini Contohnya Kawan-kawan ya Jadi kalau misalkan Kita mengawinkan Kita Harus segera Dipisahkan Dari bertina-bertina Yang lain Contohnya Kalau misalkan Ada bertina Yang lagi hamil Hamil muda Ataupun udah hamil Besar Kita harus dipisah Dulu Dengan Bertina yang Belum dikawinin Contohnya ya Bertina ini Bertina ini kan Mau kawin Jadi saya pisahkan Disini Sama pejantanya Namun kadang-kadang Kalau misalkan Kawin di bawah Itu kan Kita Susah juga Kadang-kadang kita Megangin yang bertinanya Jadi kalau Seperti ini kan Enak Kita tinggal Diemin Biarin aja Di kandang Yang penting Kita udah dipisahin Udah kita enak Tinggal Lihat aja Udah kawin apa belum Nanti kita Tinggal siapkan Tempatnya seperti ini Kawan Ini Buat Kawin ya Khusus Ini kurang lebih Panjangnya Dari Sini Sampai Kesitu Kurang lebih Dua meter Setengah Lebar Satu meter Ini buat Pengawinan ya Kawan-kawan Pokoknya kita Santai aja Kalau misalkan Dombanya Udah minta kawin Jadi seperti itu Dan juga untuk Pemilihan Buat Calon-calon Ini kan Bibit ya Kita Sistemnya Sistem Breeding ya Jadi kita Kalau misalkan Ingin anakannya Bagus Kayak Pejantannya Juga harus Bagus Dan Betinanya Juga harus Bagus Yang harus Terkadang kan Ada Betina-betina Yang Apa namanya Kita asal Besar Betinanya Tapi Kurang Sayang Sama anaknya Kurang kasih sayang Artinya Kurang Apa ya Sama anaknya Itu Kadang-kadang Kalau menyusui Sebentar Nyusui Sebentar Terus Belum Waktunya Kita Apa namanya Belum Istinyahnya Menyusuinya Itu Kurang kenyang Ya anakannya Udahan Nah Atau Indukannya Itu ya Kurang bagus lah Jadi kita Kalau misalkan Buat Breeding Indukannya Juga harus Bagus Pejantannya Juga harus Bagus Jadi nanti Bakalan-bakalan Anakannya Ini Bagus-bagus Besar-besar Juga Karena Anakan Itu Tergantung Dari Kedua Indukannya Ya Dari Indukan Dari Betinanya Juga Dari Pejantannya Seperti Ini Ya Ini Bobotnya Kurang lebih 80 Kiluan Ini Kawannya Seperti Ini Ini Bertinanya Mungkin Udah Kecapean Soalnya Dari Tadi Kawan-kawan Disini Udah Kawin Terus Dari Tadi Udah Dua Jam Cuman Baru Saya Videoin Kawan-kawan Nah Ini Namanya Bertina Yang Udah Birah Ya Seperti Ini Mungkin Ini Saja Ya Kawan-kawan Video Dari Kami Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Biar Biar Tidak Mengikuti Video Saya Biar Tidak Ketinggalan Video Video Berikutnya Yang Tentunya Video Saya Sangat Bermanfaat Buat Kawan-kawan Di Rumah Buat Para Peternak Peternak Dan Para Penghobi Di Rumah Khususnya Para Penghobi Domba Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Semoga Banyak Rejakinya Yang Menonton Video Saya Mudah Mudahan Para Peternak Semua Pada Sukses Selalu Amin Ya Mungkin Hanya Ini Saja Video Saya Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wabilah Taufiq Wa Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh